Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Kisahnya begini, mungkin harus diringkaskan, tapi yang pentingnya saya nak tunjukkan hakikat bahwa kebanyakan orang di Malaysia tidak tahu peranan beliau di sini, aksi beliau di sini. Itu yang saya nak tunjukkan nanti, bersama dengan satu aspek sasranya, yaitu karya surah-surah yang juga kurang ditunjukkan di Malaysia dan juga di Indonesia. Okey, itu yang saya nak tunjukkan. Di Tanah Rencong, orang mungkin kenal beliau, tapi saya yakin ada-ada juga tidak kenal. Yang tadi sudah tidak dikenali, iaitu yang masih dekat dengan kita, iaitu Pak Teguh Istana. Saya kebetulan katakan beliau, walaupun generasinya jauh di bawah, kami sama-sama mengajar di Universitas Laidan. Saya mengajar di sana dari tahun 2002 sampai 2005, tiga tahun. Dan selalu bertahan semua beliau, oke kita tinggalkan yang itu ya, kita teruskan. Nah, latar sejarah itu, kita semua tahu tentang umpaya Melaka yang hebat dan agung sekali pada abad ke-15. Dia, dia digelar sebagai Venice of the East. Sayangnya, pada tahun 2015, dia sudah ditawan oleh Portugis. Nah, Portugis ialah kuasa imperialis barat yang pertama yang masuk ke Nusantara. Dan nanti diikuti oleh Belanda, dan Belanda mengeluarkan kuasa saja di sini, dan juga oleh Spanyol di Filipina. Apa yang berlaku ialah, apabila Melaka sudah jatuh, maka Alhamdulillah ada warisnya. Warisnya ialah kerajaan Johor Lama. Pada masa yang sama, pada masa yang sama, Aceh juga sedang membangun para ketiga itu. Dan Aceh melihat dirinya sebagai pembela Nusantara, khususnya untuk orang Melayu dan orang yang beragam Islam. Jadi, berlaku sedikit berkelingkahan antara Aceh dengan Johor Lama. Karena Johor Lama ialah waris pada Melaka yang juga memperjuangkan. Apabila, kalau boleh dikebalikan Melaka itu, pada dia. Pada masa yang sama, Aceh juga sedang membangun para ketiga. Oleh kerana itu, maka berlaku sedikit, apa ya, kerja syarat antara doa ini. Itu latarnya ya, boleh kita tutupkan. Kemuncak pada latar ini, ialah apa yang dilakukan oleh Ikan Ambulah Mahfudal Alam, yaitu melanggar dan menawan Johor Lama. Menawan Johor Lama. Ini banyak juga orang saya tidak tahu ini. Menawan Johor Lama dengan membawa balik ke Aceh Sultannya. Adilah Sultannya. Dan juga bendah haranya, yaitu Tun Sri Lanak. Itu tidak banyak dikahwin oleh orang-orang di Malaysia. Nah, apa yang berlaku di sini agak menunjukkan. Yaitu, mereka diorang tawanan, tetapi mereka dilayan dengan baik sekali. Kumpamanya, adilah kepada Sultan itu, yaitu Raja Abdullah dikahwinkan dengan anaknya, sekarang muda mahafudal Alam. Dan dihantar balik ke Malaysia, bukan Malaysia, apa itu, Johor Lama ya. Johor Lama untuk membangunkan semua Johor Lama. Dan lebih nasihat lagi, lebih hebat lagi, Tun Sri Lanak diangkat menjadi Raja, atau berkuli balang yang pertama bagi Samalanga. Masa itu belum ada lagi Raja di Samalanga. Dia menjadi Raja. Pada masa yang sama, dia juga dijadikan penasihat kepada Iskandar Lama. Kehebatannya sebagai negara awal, nantinya dia juga akan menjadi penasihat kepada pengganti. Dua orang lagi Sultan berjambungan di Iskandar Lama dan Maka Soalan di sini. Debat sekali, bagi seorang negara awal. Nah, itu setakat yang ada di situ. Dan ini saya ambil daripada apa yang sudah ditulis, dan yang mentasihat ini ditulis pula oleh Pecur Haslindan. Ya, ini cuci kepada Tun Sri Lanak Sedih. Oke, kita tinggalkan itu. Kita pergi ke sedikit susur galur tentang Tun Sri Lanak. Tun Sri Lanak bersusur galurkan seorang tokoh yang datang dari India. Islam. Yang bukan yang belum Islam, tapi yang sudah Islam. Yaitu yang nama cimbang-cimbangannya ialah Mali Purindang. Mali Purindang mula datang ke sini, ke Bibi. Ya, yang sekarang sebahagian daripada Aceh. Berkawin dengan orang di sini, ada zuriatnya di sini. Beliau juga pergi ke Malaka. Berkawin dengan orang Malaka. Dapat zuriat dari Malaka. Dan nantinya, saya sudah sebut Malaka itu diwarisi pula oleh Johor. Nah, antara zuriat Mali Purindang di Semenanjung, ialah Tun Sri Lanak. Ya, nantinya Tun Sri Lanak, saya sudah bilang tadi, dibawa balik ke sini. Kan? Nah, dia juga ada zuriatnya. Nah, zuriatnya saya dapatkan di situ sampai kepada kecut khas Linda yang memasuki kembangan untuk tun Sri Lanak. Dan yang mendirikan Yayasan Tun Sri Lanak beribu pidabat di Jakarta. Yang ini juga saya pikir banyak orang dari Malaysia tidak tahu, termasuk juga banyak rakan saya dari Aceh juga tidak tahu tentang kedudukan penerimaan ini. Jadi dua daerah ini, dua wilayah ini. Satu wilayah Semenanjung, yang diberkali oleh Johor Lama. Satu lagi wilayah Indonesia yang diberkali oleh Aceh. Rapat sebenarnya, dari dahulu. Dan itulah yang kita lakukan sekarang. Misi kita sama-sama menghilutkan kekerabasan ini. Dari dahulu sampai sekarang. Malah ada juga orang kami yang datang bertahwil ke sini. Termasuk dosen kami, yang kami bawa ke sini sekarang. Beliau datang bertahwil ke sini. Allah, Alhamdulillah, saya pun nanti zuriat mereka. Dengan sebut siapa namanya. Teruskan, setiap lagi. Yang kita pun jodoh itu sudah mula menjeling ini. Teruskan, 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 Ini dia wajahnya, Tuz Rilanang. Bagi adik-adik yang belum pernah melihat Tuz Rilanang, Ini gambaran saja, Sebab saya pun tidak pernah lihat. Bapak pun tak pernah melihat, kan? Gambar saja. Gambar saja. Tapi kalau Tuz Rilanang tadi, saya sudah lihat. Oke, ini gambarnya Tuz Rilanang. Orang yang tampan sekali. Galgan perkasa. Sebab itu dia, saya bilang, Bilgarawan yang benerlan. Dan juga, nanti saya akan tutup sedikit, tentang karyanya sehingga dianggap sebagai karya azung yang amacimala. Oke. Gelar Tuz Rilanang, dia acih. Ini banyak juga orang yang tidak tahu. Ialah, Orang kaya Datuk Bendahara, Sri Paduka, Tuz Rilanang. Kerana dia datang dari seberang. Dia sudah datang 3 minit. Oke. Begitu. Dan, karyanya yang paling hebat sekali, ialah Sula Lutus Salat ini. Karya ini yang saya akan tutup sedikit, dalam masa 3 minit yang diberikan. InsyaAllah. Boleh adik, saya teruskan. Terima kasih. Rumah Kerajaan, Kota Blang, Blanggan, sama lainnya. Makam itu, sejak tadi kunjungi oleh orang azung, pastinya, tapi juga orang Malaysia. Sengaja saya masukkan, orang Malaysia, memperlihatkan mantan, mantan rektor kami, yang datang, dan datang layanan yang tempat di sini. Dan Sri Nukifli. Oke. Teruskan. Nah, ini cucu-cucu beliau disini. Antaranya, yang dahulu, di zaman revolusi, menjadi pemerintah pasukan, senterah rakyat. Sambarnya ada di situ. Dan yang sekarang, menjadi penulis, yang saya sudah sebut tadi, namanya, Kecut, Aslinda. Teruskan. Okey, kita masuk terus pada surat-surat ini. Masukkan tidak banyak lagi. Banyak orang sudah tulis macam-macam tentang surat-surat ini. Semuanya, mengangkat yang bagus, yang ditulisnya. Dan yang ditulisnya, semua bagus sebenarnya. Tapi, semuanya mengatakan bahawa, beliau menulis ini untuk menyukakan hati rajanya. yang betul. Tetapi, ada yang sebenarnya tidak akan menyukakan hati rajanya. Antaranya, yang akan dituntutkan. Dua saja. Satu, tentang tema penjajahan. Tapi, orang tidak perlu paham, orang tak muli. Dua, ialah tema kekejaman. Ya, dan dia juga tuntutkan. Tapi, orang tidak paham. Orang tidak tahu bahawa, dia bukan saja, seorang, sastrawan, atau penjaga, tapi, dia juga seorang negara. orang tidak tahu bahawa, orang tidak berhatip tentang, apa yang berkait dengan, jadi, kenjahan yang sebagainya. Teruskan, dua lagi. Okey, orang lupa bahawa, selain daripada, dia kata menyukakan, raja, seperti ini, dia juga menulis di situ, khadihi, durratul asbar, belamsal, inilah, mucara, segala cerita, dan cahaya, segala, riumpamanya. Orang lupa bahawa, dia banyak, ada upama-upama di situ. Okey. Malah, bahagian inilah yang saya, tunjukkan, iaitu bahagian awal, yang nampak seperti, fiction science, atau science fiction, dan, orang lupa bahawa, dia sebenarnya, sedang mengkritik. Okey, teruskan. ini dia. Kisah bermula dengan, ketibaan, tiga orang, ya, anak muda, di gunung, di bukit, di guntang, sungai Melayu, gunung Mahamiru, di Palembang. Tiga orang ini, banyak orang tidak taksiakan, mereka ini sebenarnya, adalah, penampilan, dewa-dewa di situ. Nama mereka semua dari situ, inilah pahlawan, inilah, Krishna pendeta, dan yang berusaha, inilah utama. Ya. yang bertingas, yang bertingas, yang nak tunjukkan di sini, ialah, ketika bahawa, apabila, mereka ini muncul, di bukit, sungguh letang, maka, raja-raja Melayu, di Sumatera ini, terus pergi, menyerah diri, turun tahta, dan, menyerahkan tahta, itu kepada mereka. Antara-antara, ialah, lemah, bebatan. Dan lagi, dan lagi, dan lagi, sampai, raja langkat, pada waktu itu, datang menyerah. Dan, ini sebenarnya, ialah, mesej, penjajahan, yang orang Melayu, mudah sangat, membenarkan dirinya, dijajah. Maka sekarang, sekarang kita sedang dijajah, secara mental, oleh orang-orang Barat. Yang kedua, akhir sekali, selain daripada, selain daripada, penjajahan ini, teruskan, dalam episod, bukit si gundang, terdapat juga, mesej tentang, kezalaman, dan, kezalaman terhadap mereka. Hal ini, dapat dilihat, pada kisah, Sri Sri Buana, beristri putri-putri Melayu, bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Dan, bukan dalam tempoh, lima-pahas tahun, tapi dalam tempoh, satu malam, dua malam. Menurut ceritanya, sebaik saja, topo hasil ini, diberikan takta, baginda telah meninggahi, puluhan putri Melayu, Palembang. ada ikusi yang mencatatkan, 39 orang putri Melayu, Palembang diserahkan kepada beliau. Seorang lepas orang, karena tiap orang yang ditidurnya malam itu, akan mendapat kedal, sakit, kulit, lalu dia cerainya, minta lagi, cerai, minta lagi, cerai, minta lagi, cerai, beristrikan. Bayangkan, kezalaman, ini tidak diketahui oleh banyak orang, termasuk kaum feminis. Kalau kaum feminis Malaysia tahu ini, saya jadir, dia bakal kukul. Tapi, bukan itu mesej saya, mesej saya adalah, kesempatan ada mesej yang tidak diketahui, tidak diketahui oleh orang ramai. Kesian saya itu, tidak berkedap, tidak berkedap, tidak berkedap, dan, semua ini, di pinggirkan. Jadi, dua mesej ini, tidak pernah dikendulkan oleh, para sojana. di Malaysia, dan juga di Indonesia, juga di Brunei, sebenarnya. Tak pernah dikendulkan. Sekian, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terkadang, susah juga, tidak mendengar.